Asisten rumah tangga menculik anak majikan berusia 3 tahun di kawasan Cikutra, kota Bandung. Pelaku kemudian meminta uang tebusan 50 juta rupiah. Kapol Restabes Bandung, Kombespol Budi Sartono mengatakan, peristiwa itu terjadi pada 30 November 2023, pelaku berinisial AF seorang pengasuh atau asisten rumah tangga, membawa kabur anak majikannya bersama pacar pelaku berinisial G. Tersangka asisten rumah tangga atas nama AF, setelah bekerja 1 tahun, menculik anak majikannya pada 30 November 2023 pukul 17 WIB, Ujar Budi, di Mapol Restabes Bandung, Rabu, 13 Desember 2023, pelaku saat itu. Membawa anak majikannya menggunakan angkutan umum dari Cikutra menuju Ledeng, di Setia Budi, kota Bandung. Pelaku bertemu dengan pacarnya yaitu G, di sekitar jalan Setia Budi, kemudian dibawa keliling menggunakan motor, katanya, pelaku bersama pacarnya, kata dia, sempat mampir ke toko handphone untuk membeli nomor telepon baru yang digunakan menghubungi majikannya, pada hari itu juga tersangka menghubungi majikannya dan meminta tebusan 50 juta rupiah, ucapnya. Saat itu, orang tua korban atau majikan pelaku tak memiliki uang 50 juta rupiah. Pelaku kemudian menurunkan tebusannya menjadi 5 juta rupiah, tersangka meminta 5 juta rupiah tetapi ternyata korban tidak mampu juga, maka hanya memberikan 3,5 juta rupiah. Kemudian ditransfer kepada tersangka, katanya, setelah mendapatkan duit 3,5 juta rupiah, pelaku kemudian mengembalikan anak majikannya dengan cara menurunkan anak berusia 3 tahun di sebuah gang. Di jalan Cikutra, korban diturunkan di gang di jalan Cikutra, jadi ditinggal begitu saja dan ditemukan pada pukul 1.15 dini hari oleh anggota Linmas sedang menangis sendirian, ucapnya, meski korban sudah dikembalikan kepada orang tuanya, kata dia, penyelidikan tetap dilakukan dan meringkus pelaku di kediamannya di daerah Kabupaten Bandung Barat, pekan lalu. Kami lakukan pengejaran terhadap pelaku dan bisa kita amankan af, sedangkan G masih dilakukan pengejaran, katanya, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kata dia, pelaku merencanakan penculikan bersama pacarnya pada 25 November 2023, karena desakan ekonomi, sementara motif masih ekonomi, akibat perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 83,76 FUUNO 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan hukuman paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!